Welcome back, balik lagi sama gue Sleepy dan ini adalah Belajar Valorant episode ke-12 hari ini kita ada private coaching session bareng salah satu peserta yaitu si Suna shoutout to Suna untuk ikut private coaching gue batch keempat kemarin bakal kita bahas disini adalah pathing, map control dan juga positioning dan semoga teman-teman bisa dapetin manfaat dari videonya jangan lupa di like, subscribe supaya nanti gak ketinggalan video-video berikutnya dan sebelum kita mulai gue pengen shoutout untuk para members kita ada buka membership di Sleepy Studios so untuk yang udah join member Sleepy Heads atau lebih kalian berarti udah nonton ini duluan and so thank you untuk supportnya semoga kita bakal bisa terus berinteraksi disini jadi gue bakal terus bikin video dan konten lain-lain so enjoy the video, semoga bermanfaat and I'll see you at the closing halo halo yo, Suna ya what's up man, denger gak? denger ya denger ya oke cool, let's start thank you Suna udah daftar buat private coaching ini gue sambil stream but don't worry, gue fokus di lu doang oke jadi kemarin udah selesai vote review udah coba dipraktekin belum kayak apa yang gue coba terangin di vote review baru crosshair placement doang sih movement sama positioning masih masih belum, oke gak apa-apa abis ini kita bahas positioning lebih banyak deh ya tapi kalau dari crosshair placement berarti udah nyoba kerasa gak bedanya apa gimana? ya kerasa sih jadi kadang ada yang langsung nembak aja gitu di pala yes udah gak perlu ngeflick-ngeflick gitu-gitu gak perlu kan that's good oke so kalau udah ngerasain that's good tinggal dilanjutin berarti kalau aim kan kemarin gue inget vote review aim lu emang lumayan mungkin kadang-kadang crosshair placement-nya agak sedikit melayang aja ya iya kalau udah dibenerin that's good itu udah bener sih lu tinggal fokus di positioning sama baca minimap yang gue ngerasain lu masih kurang kemarin itu baca minimap nanti gue ajarin cara baca minimap gampang yang cepet dapet info yang lu butuhin oke oke alright so let's get into haven kemarin kita vote review juga di haven pake reina disini nanti gue ajarin tentang map control juga yang lebih bagus card yang lu masih platinum masih platinum berapa platinum 2 2 ya RR 0 baru kemarin kalah 2 kali oh shit oke alright alright cool ya kalau platinum sih bener persis yang di vote review kemarin masalahnya itu masih banyak di positioning decision making terus mungkin tambahan kayak kemarin yang gue liat di vote review itu lu masih agak sedikit takut dalam tanda kutip sebagai duelist but di terakhir-terakhirnya kelihatan lu udah mulai lebih berani so that's fine cuman sebelum mulai gue tanya dulu kayak lu emang nyaman main duelist atau lu punya role lain yang gue lebih seneng main nyaman duelist sih biasanya kalau lebih takut turun sih kalau direngkat lebih takut apa? kalau direngkat gak seberani main kayak di antren oh iya pasti sih nah itu itu juga sebenernya mindset yang perlu diperbaiki sih ya karena di game ini tuh setengahnya tuh confidence sih kalau lu sebagai duelist gak pede berat banget apalagi pake agent kayak Jet sama Reina kalau lu gak pede susah banget ikutin peak off mau dapetin angle itu susah itu pelan-pelan aja gak usah dipusingin sekarang yang penting kita belajar bisiknya oke oke so aiming and crosshair placement gue cuman pengen ngetes dikit dulu aja aim berdiri situ boleh nanti gue berdiri disini nanti lu swing gue lu tembak oke oke bunuh gue aja secepatnya ready go go oh lagi iya lagi aja eh badan lagi satu lagi nice it's a wave oke wave yang terakhir itu menurut lu gimana kenapa sebelum berhenti bener-bener berhenti gue udah nembak terus crosshairnya juga gak apa sih tadi gue harus adjust dulu iya i mean your aim is okay so nanti paling tinggal lu polish aja lah dibenerin supaya lebih rapi so that nanti kalau misalnya lu gak aim mau kemanapun itu dan mau dimanapun ada posisi musuhnya lu bakal punya reflect untuk adjust crosshair ke kepala mereka baru lu nembak oke tadi kan mungkin lu masih kayak geser begitu geser lu masih nge-flick dulu baru lu nembak gitu kan jadi makanya gak pas crosshair placement lu itu tinggal di asa lagi ntar lama-lama juga lebih tepat tapi supaya lebih patent lagi lu latihan yang gue udah pernah ngasih ke beberapa peserta gue ada di video gue juga ini satu peluru lu adek-adek sambil geser mouse di satu titik aja di satu titik aja ini aja kan masih melayang tuh lihat gak pasan tuh masih geser-geser kan nah itu aja berarti nunjukin adek-adek lu juga masih belum lancar kalau adek-adek lu belum lancar lu nge-swing itu pasti lebih susah buat lu nembak musuh yang diempun tetep masih susah lu nembak tapi kalau ini bisa lu lancarin kayak gitu bener tuh masih ada yang nyasar kan purunya but as long as lu bisa di satu titik yang sama konsisten setiap kali lu nge-swing nembaknya pasti gampang alright so itu tinggal di latih kayak di the range setiap hari paling 5-10 menit but i want to show you something gue bunuh dulu nanti lu spectate gue ya bisa let gue kan bisa ini pernah gue post di instagram aim efficiency lu punya gerakan itu biasa yang bikin lu masih nge-flick adalah lu geser baru lu gerakin crosshair kan dan itu mungkin lu masih ngerasain kadang-kadang biasain kalau misalnya lu lagi mau masuk ke angle baru lu kan udah pre-aim nih nah kalau misalnya anglenya itu ada di sebelah kanan lu berarti lu harus geser ke kanan kayak begini crosshair lu berarti agak sedikit ke kiri jadi waktu lu kesini pas crosshairnya instead of lu geser kayak begini baru lu flick ngerti kan bedanya kan jadi yang tadinya lu ade-ade mungkin kayak gini sekarang jadinya lu geser mouse-nya baru lu jalan dan kalau bisa nanti barengan kalau udah barengan ntar ade-ade lu jadi lancar dan lurus terus udah gak mungkin nyasar kalau lu bisa lancarin ade-ade nya udah gak ada miss lagi enakpun nembak kemanapun lu mau swing kemanapun it'd be an easy oke itu tinggal di biasa alright cool now let's talk about crosshair placement lu ngerasa masih ada crosshair placement yang kurang gak kemanapun kalau lu coba praktekin apa ya kayak kalau mau masuk ke angle baru sih masuk ke angle baru ya iya oke harus patah-patah terus gak sih harus apalagi kalau lu gak ada info ya kalau misalnya tu entry kayak reina nih cara gua main tuh bisa reina karena emang gua batu orangnya kalau main ranket jadi gua gak terlalu peduli nih kayak yaudahlah menang kalah juga bodo amat jadi gua main reina tuh gua cuma lari-lari doang gua langsung masuk aja gitu oke yaudahlah gitu kan tapi kalau misalnya lu mau serius lu harus ngerti yang namanya pathing sama nge-isolate angle oke jadi contoh nih beside sebelum gua contohin gua mau lu coba dulu lu auto-respon ada di cheats scroll down auto-respon on terus lu coba masuk ke B lu clearin angle-angle di B seolah-olah lu lagi mau ngambil beside oke gua bakal coba berdiri di spot-spot di dalam B lu gak tau gua dimana tapi kalau bisa lu clearin B tanpa lu mati oke oke perlu pake kill gak? kalo lu pake apa? eh flash gitu gak usah-gakusah lu clearin polosan aja oh yaudah pokoknya objektif lu lu harus sampe gong right you're dead right? hehehe yeah so disitu berarti keliatan lu punya isolating angle dia tuh masih agak sedikit kurang isolating angle tuh maksudnya adalah pas lu lagi masuk ke angle baru lu sebisa mungkin nge-expose diri lu ke seminim mungkin angle jadi kayak gini misalnya nih ya lu masuk ke sini nih lu berdiri di tengah-tengah sini itu lu kebuka ke banyak banget angle kan apalagi pas lu baru masuk nih pas lu baru masuk sini kirinya ada orang bisa ada orang atas ini bisa ada orang kanan lu bisa ada orang A link itu bisa ada orang di kiri bisa ada orang di kanan iya gak? terus masih ada lagi backside sebelah sini masih ada lagi backside sebelah sini C link sama disini juga mungkin ada orang nih tapi kalau disini biasanya lu bisa ngeliat dia duluan tapi bisa aja ada orang betul gak? jadi kalau lu masuk ke sini polosan lu otomatis langsung keliatan ke belasan angle gitu gak dia? nah berarti waktu lu masuk lu harus bisa gak clearin satu persatu tanpa bikin suara ya kalau tadi kan lu gerasa gusuk banget kan iya itu i mean it's practice jadi gak apa-apa but praktek di real game lu gak mungkin dong check angle-nya gerasa gusuk unless lu punya info orangnya gak ada dan gak apa-apa tapi kalau lu gak punya info lu gak minta utility temen-temen lu dan lu harus ngerti cara gak isolate angle satu persatu caranya ini pernah gue ajarin lu harus tau rute yang bisa lu ambil untuk nge-clearin angle satu persatu yang paling bagus itu lewat mana sekarang gue swap team itu ya aku responnya nanti dulu ini gue kasih liat pathing contoh ini bukan the best maksudnya salah satu yang gue suka lah yang gue pake maybe not the best tapi bisa lu coba biasanya kalau gue mau masuk ke B polosan sebagai reina gue tuh clearinnya dari sebelah kanan jadi dari sebelah kanan ini gue lari gue clearin of course crosshair gue placementnya udah disini kemungkinan ada musuh nge-pick yang kedua itu disini dan sampe sini ini jadi fokus gue juga disini berarti sebelah celing itu udah clear tapi gue belum clearin yang ini kan belum clearin yang kanan-kiri gak apa-apa gue clearin dulu yang belakang-belakang sana ini gak ada orang gue geser kesini terus gue cek yang sebelah kanan satu dua sama mungkin deket sini udah sampe sini berarti yang tadinya kalau gue masuk kesini angle-nya kebuka semua yang disini sekarang at least udah gue clearin barusan kan jadi sekarang fokus gue tinggal yang deket-deket nih kanan-kiri jadi sekarang kalau lu disini posisinya kalau lu masuk polosan itu 50-50 karena bisa di kiri bisa di kanan biasanya paling bagus kalau lu punya sofa bisa nge-drone atau kalau punya sky sky-nya lu suruh flash disini ya kan kalau ada suara burung maksudnya suara burung yang ada orang berarti lu tau nih ada orang lu tinggal pick aja siapa tau dia buta jadi lu bisa bunuh dia kalau beneran gak ada temen yaudah kalau lu mau ngambil chance-nya boleh kalau lu gak mau ngambil resikonya juga bebas tapi intinya lu bisa clearin deket ini dengan utility temen-temen lu kalau lu polosan ya berarti gambling nah pas masuk yang lu lakukan tadi apa lu jalan ke sini kan ke sini ya begini kan nah satu saran gue adalah tetap perlu yang namanya utility biasanya ini lu minta smoke satu disini nah smoke satu disini yang gue minta lu cek dulu itu sebenernya ini karena ini adalah off angle yang biasanya orang jarang sadar ada orang disitu dan termasuk lu tadi lu sampai sini lu bahkan gak sadar kan ya ada off angle ini gue udah nembak lu lu gue udah liat lu lu belum sadar gue ada disitu dan lu pasti kemungkinan besar mati i setiap lu masuk ke angle baru pertama lu harus aware sama angle-angle common yang emang selalu diisi orang ini ini kan common nih ya oke lah biasanya orang jaga disini gampang kan clearingnya kan selama lu nge-pick kayak begini pasti lu bisa nge-clearing dia kalau dia beneran jaga disitu oke nah itu semuanya harus lu hapalin selain itu lu juga harus tau off angle-off angle yang mungkin diisi sama mereka contoh yang disini karena itu bahaya kenapa karena waktu pertama kali lu nge-clearing channel kayak begini gak keliatan ya kan tapi begitu lu nyampe sini lu lagi ngeliatin kegong lu mati kenapa karena dia ternyata di kirian di tadi nah caranya ya kita lu smoke-in kita smoke temen atau kalau lu pake jet lu smoke sendiri lu clear-in ini dulu gak ada baru lu balik dan lu clear-in yang sini nah clear-in yang sana pun lu gak boleh disini ngerti kan kenapa iya ngerti nah ini oke jadi lu clear-in ini posisi lu tuh mentok-mentok disini kenapa karena lu jadi nge-isolate angle-nya yang ini tadi lu udah di clear-in di awal ini sekarang lu cek tapi lu gak ngebuka badan ke dong tapi kalau disini oke lu nge-clear-in kanan tapi lu juga ngebuka badan kegong jadinya lu harus ngeliatin dua angle sekaligus now that's bad jadi kesimpulannya setiap kali lu mau masuk ke angle baru atau lu lagi ngejaga angle kita bisa mungkin pokoknya satu angle doang yang lu fokusin sambil lu pelan-pelan maju sambil lu clear-in satu persatu sampai semuanya clear bener-bener clear dan kalau lu berhasil gak isolate angle satu persatu ini lu clear-in ini sampai sini lu udah clear kan lu tetap fokus di chilling takut ada orang kayak gue tadi sampai sini ini clear baru lu swing kayak begini ini ini kan nah baru mau masuk sini biasanya disini lu bisa minta smoke kalau ini bisa di smoke lu bisa masuk ke black side baru disini lu fokus lagi ke aling yang sebelah kanan yang belum di clear-in terus fokus di gong sampai di gong oke 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 now you try again gue bakal coba posisi baru eee objektifnya sama lu harus sampai ke gong alright go there we go easy right yeah so simple banget tekniknya gampang banget praktekinnya tapi lu langsung ngerasain impact lu gak mungkin ketangkep sama orang-orang yang ngejagain lu dan orang-orang yang jaga angle itu biasanya kalah kenapa? karena ada pickers advantage pickers advantage itu apa? lu kalau nge-swing lu bakal reflectnya lebih cepat daripada orang yang nahan angle gue bahkan tadi gak sempet nembak lu oke tinggal lu sempurnain aja tekniknya oke nah itu berlaku untuk semua angle ya btw ini kan cuma contoh doang nih satu side nih nah tapi lu harus kerja keras sendiri ntar udah lu harus mapping sendiri untuk yang nanti C side gimana A side gimana dan ini baru haven nanti map yang lain gimana ascend, bind, split iya kan? kalau nontonin turnamen gitu bisa? bisa bisa nontonin turnamen bisa lu perhatiin nih kayak lu nonton kayak misalnya let's say nanti malam nih kita nonton gambit sama Envy gitu kan lu liatin si Nuts yang lagi hot banget nih lu liat perhatiin dia tuh waktu masuk ke angle-angle baru dia posisinya dimana dia ngeliat ke angle yang mana dulu sambil dia maju tuh dia nutup badan kemana dan ngebuka badan kemana dari situ aja tuh sebenernya lu udah bisa copy-paste banyak banget kan ilmunya kan itu memang jujur salah satu cara paling gampang tanpa lu harus mapping sendiri lu nontonin orang pro main aja lu copy-paste aja cara mereka jalan oke alright so itu clearing angle dan crosshair placement crosshair placement lu udah nyoba di matchmaking udah lebih mending tinggal diperbaiki dan tinggal di asah lagi oke nah kalau itu udah bener nanti lu harus fokus ke next thing yang bisa bikin lu lebih bagus mainnya itu yaitu positioning sama baca minimap ini dua nyambung lu kalau mau tau positioning yang bagus itu salah satu cara yang gampang adalah dengan cara ngebaca minimap kenapa karena dari ngebaca minimap lu jadi tau posisi yang jelek itu dimana dan lu jadi tau posisi yang bagus itu dimana oke contoh let's say kita ke C ya disini kalau lu ngejaga disini selama round berlangsung itu bisa jadi posisi bagus bisa jadi posisi jelek posisi ini bagus kalau ada temen lu yang ngeliatin garasi dan lu jadi fokus di gelong dan ini jadi hitungannya off angle nih orang gak expect anjing ini orang berani banget berdiri di tengah jalan begini jadi waktu dia nge-swing dengan konsep crosshair placement yang tadi kita bahas musuhnya juga pasti punya crosshair placement dong apalagi kalau mereka udah jago ya gak jadinya crosshair mereka waktu mereka nge-swing itu kemungkinan besar tuh ke sini satu sini dua ke sini gak mungkin orang yang jago itu crosshair placementnya di tempat lu berdiri sekarang jadi hitungannya lu tuh off angle crosshair dia yang lagi nge-swing itu gak mungkin langsung ke lu dia harus nge-flick dan tadi di awal banget kita udah bahas kalau lu masih harus nge-flick berarti lu punya aim bakal lebih susah nanya nah so off angle ini bisa lu manfaatin so again balik ke topic positioning ini bisa jadi posisi bagus karena ini off angle dengan catatan ada yang ngejagain garasi lu nah ini jadi posisi jelek kalau lu jaga disini dari awal tapi garasi gak ada yang ngeliatin bahkan gak ada utility cipher gak ada trap wire gak ada turret gak ada alarm board jadi bisa aja nih ada yang nyelonong lu lagi asik ngeliatin ke arah celong lu lagi asik ngeliat ke arah celong tiba-tiba dari garasi ada yang jalan dan boom headshot right nah cara baca minimap supaya lu tau ini posisi bagus atau jelek apa apa yang harus lu cari di minimap ngeliatin temen lagi ngeliatin mana exact itu info paling gampang yang bisa lu pake untuk nentuin lu harus ngambil posisi contoh yang paling gampang tuh kemarin dibuat review lu sebenarnya udah tau satu inget gak ronde yang gue omelin lu tentang posisi yang di bawah heaven yes lu bahkan inget kan iya jadi lu tau persis harusnya masalahnya itu dimana di game ini lu kan cuman berlima tapi angle-nya kan banyak banget jadi saat lu lagi masuk ke site barengan atau lagi ngambil posisi barengan mau gak mau kalian harus bagi tugas siapa ngeliatin mana nah kalau kayak kemarin lu masih hidup berlima sedangkan lu semuanya ada di site angle-nya ini juga mentok-mentok cuman ada empat gitu loh satu liat along satu liat assured satu liat heaven satu liat ct satu lagi gabut dan itu adalah posisi yang lu ambil kemarin inget gak posisi gabut lu adalah disini ini along udah dijaga assured udah dijaga heaven dijaga lu disini cuman pengong lu ngeliatin kotak nah itu udah harus lu kurangin kurangin posisi nanggung kalau bahasa gue ya posisi nanggung adalah posisi dimana lu ngebunuh orang kagak lu jagain angle kagak temen lu lagi perang lu mau bantu juga gak bisa itu posisi nanggung itu jelek banget dan ini salah satu posisi nanggung dengan situasi temen-temen lu kemarin udah nge-cover banyak banget angle semuanya udah ke-cover oke so balik lagi ke yang tadi lu bilang info yang paling penting lu cari di minimap liat temen lu itu paling gampang itu paling gampang untuk nentuin posisi lu jelek atau bagus kalau lu tau temen lu udah ngeliatin along kayak begini dari awal round nih misalnya dia udah disini dan ngejagain alobi dan gak ada yang lewat kalau lu disini juga sama dia berarti lu posisi nanggung dan gabut karena jelas A nya gak ada orang jadi kalau misalnya let's say gue jet operator gue udah jagain along kayak begini wah gak ada orang guys A nya berarti gue udah dapet map control A dong gak jelas musuhnya gak mungkin ke A dong berarti sisanya kemungkinan besar musuh ke B atau ke C lu nya percayain aja angle ini sama si jet jet udah ngeliatin alobi gak ada yang lewat lu ambil angle yang lain dong ya gak eh short aja lu ambil masih gabut kenapa karena gak ada yang lewat dijagain sama si jet so what does that mean berarti posisi yang bagus buat lu berarti lu rotasi selama jet nya masih disini dan masih ngejaga alobi lu jadi lebih bebas buat mau masuk ke BK atau lu mau coba jaga di garasi untuk ngebait bareng sama si killjoy intinya lu gak sih bahasanya gak redundant which is jet udah ngeliatin alobi lu ngapain liatin ah short gak ada orang itu itu nyambung lagi sama informasi yang lu serap oke kemarin ada situasi juga di vote review dimana lu lagi di backside musuhnya tinggal satu sky udah ketahuan dia ada di sebelah kanan di cheling lu masih ngeliatin aling bingung banget udah ketahuan posisinya disitu ngapain lu ngeliatin aling ya kan itu berarti lu punya menyerap informasi mungkin masih slow karena lu masih fokus di hal-hal yang basic kayak gerakan utility fokus di crosshair banget nih kayak fokus lu masih nembak banget kan itu harus mulai dikurangin lu harus lebih fokus nyari info di minimap nah ini bakal jadi tantangan buat lu karena ini kan berarti hal baru nih kayak gak terlalu fokus di crosshair tapi lu juga fokus di minimap dan cari informasi yang bisa lu pake tapi percayalah sama gue kalau lu udah bisa lancarin hal-hal tersebut main game ini gampang banget sampai sini dulu ada pertanyaan gak belum ada sih belum ya sedikit lagi tentang positioning dan baca minimap tadi kan udah tau untuk nyari posisi yang bagus tinggal liat minimap temen lu lagi liatin mana kan kalau misalnya let's say lu ada di situasi lu bad position karena lu ngebuka badan ke banyak angle contoh lu nge-push tengah udah sampai disini ini hitungannya bad position kan karena lu kebuka ke dua angle nih satu dari jerami satu dari window biasanya tiga solusi untuk situasi ini itu bisa lu kerjain yang pertama reposition dong jelas lu sendiri yang gerak eh lu ngebuka ke dua angle yaudah gerak aja pindah nah lu pindah kesini jadi cuman ngebuka ke satu angle problem solved tapi itu gak sepenuhnya mengatasi masalah lu kenapa? karena lu pengen jagain jerami kan lu pengen ngejagain jerami tapi karena lu kepaksa harus reposition yaudah at least lu gak ngebuka kedua angle tapi lu jadinya gak bisa liatin jerami jelek dong berarti solusinya atau setengah doang gak gak sepenuhnya mengatasi masalah solusi kedua yaitu pake utility nah kalau lu rena mungkin agak susah karena lu cuman punya flash tapi kalau lu jet salah satu yang bisa lu lakuin lu sambil nge-push kayak begini lu sama smoke ya kan? mengatasi masalah bener gak? tapi itu pun gak sempurna kenapa? karena lu ketahuan dong lu mau nge-push kayak gini lu nge-smoke kayak gini ketahuan banget anjing jetnya nge-smoke window dia nge-push nih awas setengahnya gitu pasti musuhnya so yes mengatasi masalah ngebuka badan kedua angle tapi gak sempurna kenapa? karena lu ketahuan berarti solusi ketiga yang sempurna adalah bawa temen jadi gua gak lagi nge-push kayak begini gua minta lu apa eh Suna liatin window ya jadi kita nge-push bareng gua nge-push dari sini untuk ngeliatin jerami lu ngeliatin window gak mungkin disitu kan kalau kita sama-sama nge-push dari B gimana? coba sini nih gua nge-push gua liat jerami lu nge-push lewat mana? sini oke coba jalan gua nge-push sampe sini lu berarti udah harus sampe mana? yes good dah bener dan lu ngerti kan maksud gua iya ngerti jadi tiga solusi lu reposition lu pake utility atau lu bawa temen ini solusi gampang untuk ngatasin bad position dan cara lu tau ini lu bad position atau enggak gimana? liat minimap liat minimap liat temen lu dan utility temen-temen lu kayak contoh turret alarm buat sama tripwire itu lagi udah ngejaga angle dimana aja dan kalo lu udah tau angle-anglenya udah dijaga sama temen-temen lu atau utility mereka lu udah gak perlu ngejaga angle tersebut jangan mau ada di posisi gampang jangan mau di posisi nang oke ya honestly i think that's already good enough buat lu praktekin kayak kalo lu udah bisa praktekin semua yang barusan gua bahas ke lu itu udah udah bekal cukup banget sih kayak apa yang perlu lu lakuin kayak angle-angle yang bagus bisa lu coba dulu praktekin yang barusan i think that's itu udah bakal bantu oke so sekarang mungkin gua kasih ke lu lu pengen belajar apa lagi spray ya spray yang kemarin di photo review kan katanya spray gua jeluhin yes yes oke so let's talk about spraying tapi untuk yang positioning baca minimap udah lebih ngerti ya udah udah bisa ya nanti coba lu praktekin ya nanti kalo masih ada yang bingung nanti kabarin oke ini spray ada video nanti lu coba nonton video gua di youtube lu dulu sempet main game apa ya sebelum main Valorant chess go yes nah berarti lu chess tau dong spray itu ada spray patternnya tau kan tau sama di Valorant juga udah ada spray patternnya sebenernya gampang ya naik ke atas dia ke kiri terus dia ke kanan yaudah berarti lu tinggal lawan arah aja caranya spraynya berarti lu tarik ke bawah ini sebenernya salah nih harusnya spray patternnya tuh ke kanan baru ke kiri deh ke kanan baru ke kiri ya ya ke kanan baru ke kiri ini tadi aneh banget so ya berarti cara ngontrol seperti ini lu tarik mouse ke bawah ke kiri dikit banting ke kanan oke bawah kiri kanan bawah kiri kanan coba lebih baik oke dibandingin oke coba jaraknya agak jauhin ke sini misalnya yaudah i think that's pretty good kalau lu spray kayak begitu menurut gua karena gini spray mau pake Vandal mau pake Phantom 4-5 peluru pertama tetap akurat sih yang penting lu tarik ke bawah aja selama lu narik ke bawah pasti akurat turun 5 peluru pertama coba ya kan jadi gua saranin kalau lu mau spray balik lagi ke teknik yang di awal yaitu waktu lu nge swing atau mau nge aim ke angle baru atau ke orang musuh aim dulu baru tembak oke jadi lu aim dulu baru tembak kalau aim lu udah bener lu tembak 5 peluru aja dia udah pasti mati dong Vandal 4 peluru 160 Phantom butuh 5 peluru untuk bisa bunuh kalau badan semua 2 peluru doang kalau kena kepala salah satunya ya kan jadi harusnya lu gak bakal butuh spray banyak-banyak di game ini jadi if you want to spray boleh dan gua emang kalau misalnya pake Phantom jarak jauh pun gua spray kadang-kadang tapi ya berarti lu harus latihan aiming-nya harus bener dulu penempatannya sisanya lu tinggal tembak terus tarik aja ke bawah dan dibandingin spray kalau jarak medium atau long range gua lebih mending bursting jadi burstnya itu 30 ruang dan itu yang penting bisa di satu titik aja mungkin yang lu maksud adalah spray jarak deket kali ya kalau jarak deket lebih gampang sebenarnya karena spray lu pasti akurat karena lu cuma perlu tarik ke bawah doang jadi sebenarnya gua juga gak tau kenapa kemarin gua bisa bilang spray lu kurang bagus tapi spray is not that hard yang penting lu tau aja pattern yang paling common di senjata-senjata game ini adalah ya tarik ke bawah kiri dikit terus lu banting ke kanan sisanya lu tinggal nge-fill aja sama ya itu benerin lu punya crosshair aja kalau crosshair lu udah pas di orangnya enak lu mau nge-spray mau nge-burst mau tap-tap juga pasti kena kan there you go spray nanti lu coba lagi aja praktek lu coba DM aja DM lu coba spraying kurangin tap-tap lu kurangin bursting lu karena menurut gua aim lu udah oke jadi kalau emang lu mau latihan spraying boleh cuman gua tetep kalau misalnya main game ini tuh spraynya juga jangan terlalu kayak brutal gitu jangan langsung nge-spray kayak 10-15 peluru gak efektif juga ujung-ujungnya kecuali emang lu udah panik udah nyabut yaudah spray nanggung kan lanjutin yaudah lanjutin dah sekalian siapa tau kena semoga kalau aim lu bener dan latihan lu bener lu udah gak perlu nge-spray lagi karena lu 3-4-5 peluru udah bisa bunuh apa lagi kira-kira yang mau lu pelajarin oke di pot review kemarin ada movement movement maksudnya kayak gimana oke so ini emang agak susah sih jelasin karena konsepnya kayak rancu gitu loh kayak abstract banget kan movement itu intinya gimana cara lu gerak tapi gak wasteful gak apa ya gak sembarangan kayak contoh tadi gerakan lu kalau movement lu bagus ya lu bakal gampang banget nge-clearing angle B ini tanpa nge-expose badan ke angle-angle yang gak perlu lu expose satu lagi contoh paling gampang itu biasa movement yang jelek itu jadi kebiasaan untuk orang-orang yang nge-picknya terlalu lebar itu faktornya lagi movement nge-pick terlalu lebar itu gini contoh let's say paling gampang dimana ya oh disini ke A-short coba movement yang bagus itu movement yang gak wasted jadi lu gerak seperlunya aja nah biasanya yang movementnya jelek itu kadang-kadang efeknya adalah nge-picknya jadi terlalu lebar nge-pick terlalu lebar adalah yang harusnya lu bisa nge-isolate angle cuman ngeliat satu angle lu jadi kelebaran dan jadinya ngebuka kelebih dari satu angle nah contohnya disini karena lu udah nyampe A-short lu mau nge-click inside dong nextnya nah biasanya kalau movement lu bagus ini deh gue auto-responnya mati dulu fuck berisik banget ya udah liat gue ya movement yang bagus kalau nge-clearing angle itu satu persatu angle nya bener-bener satu persatu doang satu ya dua itu baru naik ke atas tiga empat empat tujuh empat itu baru sembilan oke movement jelek itu biasanya kayak gini langsung ngebuka badan kayak begini oh iya ini masih sering banget gue liat di vote review yang rank nya tuh masih di bawah immortal immortal ke atas harusnya udah udah gak udah jarang lah bikin kesalahan kayak gini karena mereka tau anjing gue cuman pengen nembak satu angle tapi gue jadi ngebuka badan ke tiga angle yang tadi nih gue cuman perlu lawan satu orang kalau ada dua orang atau lebih gue jadi harus lawan semuanya ya kan so cara latih movement itu bakal balik ke yang tadi gue bahas di base side yaitu lu harus tau waktu lu mau masuk ke angle baru yang ada angle-angle yang bisa diisi sama musuh itu tuh dimana aja dan sebisa mungkin setiap kali lu mau progress lu mau maju lu cuman ngebuka ke satu angle ini baru ini baru kesini jangan ya tadi yang gue bilang jangan kayak begini lu masih ngecek kanan crosshair lu masih ngeliat kanan tapi lu udah buka badan kesini itu aja kayak yang di Ash Shores gue gak KYT oh gak ahh gak gak fuek lag oke okeh 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 aku ga tau apa-apa yang kasut tapi ת buzzing semoga teman2 bisa melihat streamnya masih menat kalau gak bisa tunggu bentar services sun situation ini aku cuba Bagaimana mempertahankan game ini masih jalan Saya pikir ini Oh, tidak bergerak Itu saja, diskoneksi Bisa mendengar tidak? Di saya tidak bergerak Bisa mendengar saya tidak? Oh, bisa, bisa Oh, bisa, bisa Sial, diskoneksi Sial Sudah, lanjut Oke Saya bunuh lagi Saya jelasin lagi Oke Jadi Sampai mana tadi? Nah Intinya Orang-orang yang movementnya bagus Itu menyambungnya ke yang tadi kita bahas Jadi lu cuma perlu membuka badan ke satu angle Ya, tadi kan di B kan contoh yang jelek itu kayak gini nih Lu langsung membuka badan ke sini Yang di Gird sama Contohnya yang ini Lu langsung membuka kayak begini Badan stat, lu bisa satu persatu Atau lu jiggle-jiggle juga boleh Jadinya lu cuma perlu membuka badan ke satu angle Balik lagi kan Semuanya fokus lagi ke Konsep yang tadi gue jelasin di awal yaitu Anytime Kapanpun lu ada di Siapa, dimanapun lah Dimanapun lu berada Mau jadi defender kek, mau jadi attacker kek Fokus lu adalah sebisa mungkin lu tempatin badan lu di Satu posisi Yang cuma kebuka ke satu angle Dan satu angle itu Crosshair lu disitu Bokong lu, kiri kanan lu Itu semua dijagain sama utility Atau temen lu sekarang Oke Ya oke, ngerti Ngerti ya So, movement Itu Lu latih dengan cara mapping ke tadi Lu jadi tau posisi-posisi yang lu Clearing Itu jangan kebuka kelebaran Supaya cuma perlu satu angle Bisa dilatih di DM Bisa dilatih dengan cara nonton turnamen Oke Oke Anything else? Oke, kalo ga ada ini gua ajarin dikit tentang map control di haven Yang bisa lu pake di Map lain juga, oke Tadi inget ga yang gua bahas kayak gini? Yang Jet udah ngeliat kayak gini Ini map control Apa maksud map control? Map control itu berarti Lu punya area ini Lu tau informasi di area ini Dan lu jadi bisa ngambil keputusan Berdasarkan informasi yang dikasih sama Jet ini Ya tadi, contoh Kalo Jet ada disini Dia udah ngontrol A lobby kayak begini Musuhnya kan udah ga mungkin lewat ke A dong berarti Iya Karena kalo mereka mau lewat ke A Mereka mau ke A Mereka harus ketemu dulu sama Jet Berarti dengan info kayak begini Dengan map control yang udah diambil sama Jet Begini Lu jadi bisa pindah Kan? Dan itu yang juga bisa lu perhatiin di minimap Selain lu liat kayak Oh temen gua Udah ngeliatin A, B, C nih angle-nya Lu perhatiin juga posisi mereka tuh dimana Contoh kayak gini bedanya Ini dia ngeliatin along juga kan Dia ngeliatin along Dia ngeliatin along Dia ngeliatin alobi Sama dong Disini juga ngeliatin along dong berarti Ini gua ada Eci apa lu ga jawab Soalnya ga kedengeran ya Kedengeran Oh iya oke Berarti sama-sama along kan Iya Tapi beda dong Nah bedanya tuh dimana lu bisa coba Ash shortnya Ash shortnya ga keliatan That's right Ash shortnya ga keliatan Berarti map controlnya bagusan disini Atau di belakang sana Disini Ini kan So Berarti dari sekarang Setiap kali lu main di haven Kalo lu bisa jaga disini Atau temen lu bisa jaga disini That's better Dibandingin temen lu jaganya di belakang Apa? Karena tadi-tadi Ash shortnya bisa sekalian lu jaga kalo lu bisa dapet angle Satu lagi masalahnya Kalo misalnya lu jaganya di belakang bukan disini Yaitu Kecepatan lu rotasi itu jadi terbatas Kalo Temen lu atau lu jaga elongnya dari sini Kayak Ash short Balik lagi kalo posisi lu jelek disini Tadi apa solusinya salah satunya bawa temen misalnya Bawa temen untuk ngeliatin Ash short Jadi yang tadinya lu bilang masalah kalo lu jaga dari sini adalah Ash short Yaudah lu tinggal bawa temen jaga disini Yaudah berarti sekarang clear kan Tapi lu ga punya map control Kontrol lu cuman side nya doang Sedangkan Musuhnya itu bisa jalan sampai kesini Dan bisa jalan sampai kesini Dan kalo mereka udah sampai disini Jarak dari mereka ke side Itu pendek banget Begitu tiba-tiba entar lu di smoke disini atau lu di flash Satu detik kemudian jet musuh udah masuk Ya kan Itu berarti Rotasi untuk temen-temen lu nge backup lu KA Itu jadi Gak ada waktunya Kenapa? Karena lu ga punya map control Sedangkan kalo lu punya map control Nih ya lu disini Begitu lu disini Ada map control Lu bisa langsung kayak Tau nih misalnya musuhnya mau KA Dia keliatannya disini Keliatannya di alobi Ya ga? Dan kalo dia keliatannya di alobi Dari alobi Untuk nyampe ke side Itu lama banget Suna Disini ketahuan Anjing ada jet Jet ketahuan Waktu mereka cuman sisa 15 detik Mereka mau kesini Kutu waktu berapa ini? Sampai 10 detik kali Baru nyampe ke side Dan di 10 detik itu temen lu yang ada di B Itu bisa backup lu KA Ya kan? So that's the difference Bedanya lu ngeliatin Dari sini Versus lu ngeliatin dari sini Yaitu map control Dan map control ini Konsepnya lu bisa pake di semua map Di semua titik map Untuk A tadi udah ya Itu along Satu contoh Assured juga bisa Assured dimana? Assured biasanya disini Jat jaga pake operator disini Sama kan konsepnya kan? Kalo musuhnya MOKA Keliatannya di alobi Jadi masih ada waktu untuk temen-temen lu Yang dari B atau dari C untuk rotate Dan mereka jadi bisa nge-backup lu pake utility Oke? Di B B emang agak susah Karena entrance-nya Kalo lu mau jaga dari depan sini Lu bahaya banget Ngebuka angle-nya terlalu banyak Makanya di B itu biasa dikosongin Sadar gak? Biasanya ada wall sih Yes, kalo misalnya ada sage Biasanya di wall Ya kan? Iya Kalo misalnya killjoy Biasanya setupnya di B Ada turret Ada Swarm Ya kan? Jadi fokusnya bukan map control Fokusnya adalah delay Beda Map control itu supaya tau Kalo mereka ke A Kita punya waktu untuk rotasi Kalo di B Biasanya itu fokusnya delay Jadi kalo mereka mau masuk Kita tahan Sambil nunggu temen-temen rotasi Right? Garasi juga sama Garasi juga agak susah kontrolnya Karena ini angle-nya sempit banget Dan biasa musuh gampang banget Untuk nyampe kesini Jadi lu mau kontrol luar ini Itu susah banget Sebagai defender Jadi makanya garasi juga Biasanya dipasangin alarm board Atau trap Nah celong Itu bisa lu kontrol Kontrolnya gampang banget Lu cuma perlu kayak begini Right? Memang ini keliatannya Kayak lu gak ngapa-ngapain Tapi ini lu dapet map control Hitungannya Dan konsepnya itu sama persis Sama kayak tadi waktu kita di along Kalo lu bisa jagain celong kayak begini Dan musuhnya gak dateng-dateng Berarti Jelas dong musuhnya kemana Ya gak? Ya Udah pasti antara ke mid Atau ke A Udah Satu doang yang perlu ada disini Sedangkan killjoy lu bisa lu pasang di B pake Touret Alarm board bisa dipasang di garasi Alarm board dan Touret gak ngedetect siapa-siapa Celongnya gak ada orang Gampang dong bacanya Musuhnya kemana Udah Itu namanya map control Oke So Map control itu penting untuk tau musuhnya mau kemana Dan itu yang bakal ngebantu lu Bisa Ngambil keputusan Apalagi lu duelist Duelist Itu bakal harus lebih aktif mainnya Gak bisa nahan di side Kayak contoh pake killjoy, sage, omen, astra Kenapa? Karena lu gak punya skill Bayangin lu lagi kayak begini Lu nahan sendirian di C nih sebagai jet Kan imagine lu gak nge-jiggle Jadi lu gak ada info Dan lu terpaksa harus nge-anchor Lu mau ngapain kalo musuhnya tiba-tiba rush berlima What can you do? Lu biasanya ke base Karena lu gak bisa nahan di side Gak kuat kan? Tapi kalo lu misalnya jiggle Ya begini Lu Gak di Gak langsung di execute berlima dong pasti Karena musuhnya masih jauh Jadi Jadi Dari waktu mereka ke spot di arah celong sini Misalnya mereka baru swing kayak gini Atau mereka jalan Tiba-tiba ke spot sama lu yang jiggle-jiggle disitu Ada waktu Satu Dua Tiga Empat Sekitar empat sampai lima detik Untuk mereka sampai ke ujung sini Di empat lima detik itu Lu bisa minta buanyak banget utility dari temen-temen lu kawan Kalau lu minta smoke-in Atau kalo lu jet sendiri lu bisa smoke-in sendiri Terus lu reposition kesini Ada recon lu smoke-in Terus lu tinggal peek Anything you can do Lu bisa lakuin itu kalo lu punya info Tapi kalo kayak tadi lu cuma nahan disini doang Lu gak tau nih Ini musuh bisa masuk ke KB nih sekarang Nih titik-titik yang blind spot Line of sight gua Tiba-tiba udah dateng aja Tiba-tiba ada recon Tiba-tiba jetnya udah nyampe aja disini Sedangkan kalo lu jiggle dan lu punya map control Celongnya gak ada guys Clear guys Tiba-tiba ada orang Yaudah minta temen lu dateng Minta utility Dan lu jadi bisa nge-defense walaupun lu cuma pake duelist Nah tapi biasanya ini dijagain sama temen-temen lu yang kayak sentinel Atau smoker Lu nya jadi lebih bebas untuk Dapatin peek di angle-angle yang gak di control Cara baca main mapnya gimana Berarti sekarang lu tau nih Titik-titik control yang penting di map ini Udah tau kan dimana kan A lobby Depan B Garasi Sama celong Berarti lu sekarang Setiap kali main di Haven Cara baca mapnya sebagai defender kayak gini A lobby diliatin gak A lobby diliatin Kita gak usah urusin A Kita liat mid sama C Uh, celongnya diliatin gak? Celong dan A lobby diliatin Berarti lu udah gak perlu fokus di dua itu sama sekali Berarti sekarang udah lebih sempit dong yang harus lu jagain sebagai duelist Yaitu mid, depan B, sama depan garasi Bener gak? Garasi ada alarm buat garasi ada turret Garasi berarti udah gak harus lurusin Nah lu sebagai duelist ngapain? B dong Lu bisa cari pick off disini Karena kemungkinan besar musuhnya ada disini Kalo lu pake Rena Lu bisa nahan off angle Bunuh satu, cabut Atau kalo lu berani Lu pick Click bundle Ya kan? Bunuh satu, cabut That's how you play Sementara A masih aman Kenapa? Karena A lobbynya dikontrol C masih aman Kenapa? Karena celongnya dijiggle Gak ada orang Garasi masih aman Kenapa? Karena alarm buat lu belum ancu Berarti sisanya Area yang ada musuhnya Itu cuma bisa di depan B Atau Masih di T base Ya kalo musuh masih di T base Ya terserah Lu mau nge push boleh Lu mau nahan juga bisa Tapi yang penting Kalo emang mereka udah mulai nge push Lu tau mereka mau kemana Dan cara taunya adalah Map control Jelas ya? Jelas Alright, cool So itu menurut gue udah lumayan banyak konsepnya Yang bisa lu coba-cobain Sekarang Karena mungkin masih ada waktu Dan Lu masih bingung Coba sambil lu mikir Kita coba praktek lagi Kita tembak-tembakan dah Oke Pengen liat lu punya swing Dan lu punya AD AD Apakah udah lebih mending Atau bukan? Yuk Auto respawn Celong Kita buy one Lu mau di side Atau mau di celong? Eh Gue di celong deh Oke Let's go 10 kali ya Kita liat siapa yang menang Oke Ready? Setelah Nah Gila Mampu pakai vandal Mampu pakai apa? Tidak Tidak Setelah Tidak Setelah Tidak Ya, yang bagus. Siap? Siap. Lo menembak gue, tapi kenanya badan ya? Kayanya deh. Iya, kurang atas. Itu karena ada konturnya ya. Lo harus perhatiin kan. Levelnya beda kan. Saat lo berdiri sama gue tuh lebih tinggi gue. Jadi... Ada naikan disini. Jadi crosshairnya harus agak naik sedikit. Kena, nembaknya kena. Cuma kena badan. Jadi lo harus ngerti nih. Mapping sambil perhatiin crosshair lo harus tinggi apa. Biasa yang dilatih sama anak-anak gue ya. Kayak Alter Ego tuh mereka punya refleks tuh begini. Misalnya ada perbedaan kontur begini. Mereka langsung nempatin crosshair kayak begini. Terus dia minta salah satu teammatenya untuk... Eh, coba kesini dong. Coba ke celong dong. Dia mau tau ukuran kepala itu seberapa. Oke. Nah, begitu udah pas. Lo coba hapalin. Dan semoga muscle memory lo udah kelatih. Jadi next time lo nge swing di celong, lo udah tau nih. Crosshairnya gak bisa serata kayak kepala biasa. Harus agak tinggian dikit. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. 21 ya? Eh, 21. Baik, let's go. Ready? Ready. Go. Setelah itu gak kena sama sekali dan AD-AD lo masih agak sedikit kaku. Jadi makanya tadi gue sempet nembak lo. Sekali dulu gue geser, gue nembak lo lagi. Lo belum nembak gue. Berarti AD-AD perlu dilatih, crosshair placement juga perlu dilatih. AD-AD yang kayak tadi aja ya? Ya, yang kayak tadi aja. Kayak cuma perlu satu titik AD-AD sambil gerak. Kalau bisa jangan berhenti. Ya. Jangan berhenti gerak dan tembakan lo selalu jalan dan selalu persis di satu titik yang sama. Oke. Ready? Ready. Let's go. Kaku. Masih kaku. Masih kerasa gak kakunya AD-ADnya? Masih, masih. Masih ya. Oke, that's fine. Berarti abis ini lo bener-bener harus latihan banget nih AD-ADnya nih. Ini kelihatan nih masih... Boyar-boyar nih ya kan? Target lo pokoknya AD-AD lo. Lo nembaknya gak berhenti. Pokoknya tetap satu titiknya. Oke. 41. Let's go again. Ready? Ready. Go. Okay. I'm not even shooting man. Hahaha. Yes. Okay. I think that's enough. Yang penting berarti lo tau masalah lo dimana ya. Lo tau masalah lo dimana. Abis ini lo juga udah tau nih cara perbaikinya gimana. Berarti tinggal dipraktekin. Di DM tuh sebenernya enak lo ngelatihan kayak beginian. Karena di DM kan berarti gak ada pressure nih. Dan sambil nge DM tuh lo sambil latihan yang namanya crosshair placement. Bener gak? Iya. Karena tiap kali lo mau jalan ke angle baru, lo harus nempatin crosshair di tempat kemungkinan ada musuh. Nah, sambil lo latihan crosshair placementnya, sambil lo latihan tuh AD-ADnya. Sebenernya gini, kenapa AD-AD ini menurut gue penting? Karena di game ini lo gak selalu tau posisi musuh dimana. Ya contohlah kayak lo mau masuk ke angle ini dari sini deh. Lo bisa nge pre-aim nempatin crosshair di tempat-tempat common angle. Tapi kalo musuhnya ada di off angle kayak tempat lo berdiri sekarang. Crosshair gue gak mungkin kesitu. AD-AD penting kalo misalnya gue mau nge swing. Jadi waktu gue swing, gue bisa nyesuain crosshair di kepala lo dan langsung gue tembak. Tanpa gue harus diem dulu. Atau jiggle dulu baru nge swing kayak... Sometimes lo gak punya kesempatan buat ngelakuin itu. Jadi sebisa mungkin lo nge swing, crosshairnya langsung pas di kepala orang itu. Dan itu bisa lo lakuin kalo AD-AD lu udah lancar. Kalo lo jalan, lo tau kapan harus berhenti dan kapan harus menembak. Oke? Oke oke. Gitu sih. Kalo lo bisa ngelatih itu jadi lebih gampang. Sama kalo gue hold angle. Oke. Deket tipis banget. Gimana sih crosshairnya itu? Kayak perlu dilebarin atau... Deketin nama temboknya? Oke. Sooo... That's a good question. Holding angle... Itu bakal bergantung sama... Reaction time lo. Jadi lo harus ngelatih ini nih. Coba ke... Gue ngeliat lo, ntar gue restart dulu. 30 second left. I got your backs for you. Nih. Holding angle... Coba. Lo biasa nge holding angle tuh paling sering dimana? Dim apa nih? Lo paling suka main dimana kalo di HBN? Sini paling. Holding angle ke long ya? Kayak begini. Oke. Lo berdiri di situ? Iya. Oke. Cara nge holding angle... Itu adalah dengan... Memprediksi. Prediksi ini musuh kira-kira bakal ngapain waktu dia masuk ke angle baru yang lo jagain. Oke. Contoh. Lo liatin apa? Elong. Dari posisi lo. Prediksi coba. Gue kalo mau masuk ke angle baru ini... Gue ngapain? Ngeswing kah? Jiggle kah? Apa gue jalan kah? Apa gimana? Swing sih. Swing. Oke. Iya. Nah berarti... Kalo lo tau nih musuhnya habitnya masuk ke angle yang lo jagain ini adalah ngeswing. Crosshair lo harus mepet nembak atau lebar? Lebar. That's it. So now coba. Gue swing. Dan lo sesuaiin crosshairnya. Dan sesuaiin reaction time lo. Apakah udah cukup lebar supaya reaction time lo dan posisi crosshairnya udah tepat untuk nembak gue kalo gue ngeswing. Oke. Ready? Ready. Jadi masih kurang tuh. Karena peluru lo barusan di kiri gue. Oh iya. Jadi lebar dikit lagi. Ready? Ready. Go. There you go. So that's your crosshair placement untuk nahan angle disini. Coba lagi ya. Sekali ya. Ready? Ready. Hmm. Masih miss. Ayo. Berarti ga konsisten nih. Masih belum tau nih berarti kan perkiraannya dimana. Ready? Ready. Ready. Coba lagi. Ready. Ready. Bentar. Oh bentar. Ready? Ready. Nah. Udah lebih konsisten nih. Ya kan? Challengenya adalah musuh tuh kadang-kadang aneh. Ya ga? Ga semua orang bakal ngeswing kayak gini. Dan itu pun ngeswing gue tadi tempatnya sama. Yaitu disini. Bisa aja ada yang ngeswing dari sini. Beda kan? Sama yang ngeswing dari sini. Belakang. Beda kan? Iya beda. Beda. Nah itu. Cara ngatasinnya adalah lu ambil angle yang swing orang tuh semuanya sama. Ngerti ga? Kayak gimana? Contoh. Let's say. Sama deh angle di along ini. Angle yang ini. Berarti ada sedikit perbedaan dong. Kalo lu jaga anglenya kayak begini. Yaitu dia bisa ngeswing dari depan. Bisa ngeswing dari sini. Yang bisa bikin konsisten adalah kalo lu nahan anglenya tuh. Musuhnya ngeswingnya expected. Contoh. Disini. Sama posisi lu disini. Tapi instead of langsung ngebuka badan kayak gini. Lu geser dikit sini supaya ada off angle. Tempat gua berdiri. Jadi yang tadinya lu bingung karena musuhnya bisa ngeswing depan. Bisa ngeswing belakang. Kalo disini. Yang tempat gua berdiri sekarang. Seenggaknya swingnya tuh lebih predictable gitu loh. Karena dia harus lari lurus. Kan? Berarti sekarang instead of posisi mati dia itu disini. Yang tempat gua tadi swing. Posisi matinya disini. Kenapa? Karena kalo dia ngeswing kesini. Itu lebih predictable. Dibandingin yang dia ngeswing disini. Bisa di depan sini. Bisa di belakang sini. Jadi kalo mau. Lu latihan nahan angle lebih banyak off angle. Karena kalo lu common angle. Itu lebih susah nebak-nebak. Tapi kalo lu pd boleh. Gak apa-apa. Contoh. Yang paling gampang. Yang sebenernya paling konsisten tuh disini. Kalo lu ke B. Coba ke depan B. Paling konsisten. Sebenernya tuh lu nahan angle window. Ini cuman satu cara ngeswingnya tuh disini. Dan jarak dari depan sini. Sama belakang sini. Itu gak terlalu jauh. Jadi perbedaan swingnya itu gak banyak. Jadi lu cuman perlu ngapalin satu. Satu posisi crosshair untuk. Siapapun yang ngeswing. Entah itu dia di depan atau dia belakang. Oke. Coba ya ya. Ready. Sabar. Oke. Udah. Oke lagi. Ready. 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 Masih terlalu tipis. Lebarin sedikit. Ready. 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 Just one. Lagi. Ready. Ready. Oke. Coba ya. Lagi. Ready. Ready. Lagi lagi. Ready. 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 Lagi lagi. Ready. Ready ya. Ya. Oke. Dah. Berarti udah tau sekarang ukurannya. Tau tau. Oh ya. Dan sekarang. Lu juga bisa bedain tadi. Yaitu. Gua mau di depan. Mau di belakang. Lu tetep bisa bunuh gua tadi. Ini yang gua maksud. Anglenya konsisten. Swingnya konsisten. Gak ada variasi. Yang ada variasi itu contoh disini. Nih. Kalo lu berdiri disini. Lu jagain hashtag. Variasinya banyak cok. Hehehe. Ada orang kadang-kadang bego disini. Ada orang yang kayak begini. Ya kan. Ada aja lah. Aneh-ane lah pokoknya orang-orang yang mau keluar dari hashtag. Tapi kalo lu pede sama aim lu. Cara pede dengan aim yang gimana ya. Adek-adek lu bagus. Lu punya. Reaction time juga. Lu sesuaiin sama crosshair placement lu. Gak masalah. Tapi untuk. Sambil lu ngebangun confidence di aim lu. Lu cari angle-angle yang lebih konsisten kayak begini. Ini pun gua yakin lu suruh. Gua suruh. Lu coba lagi pasti udah beda lagi nih. Coba lagi ya. Jadi. Ready. Oke. See. Good. Ternyata gua salah. Dan berarti sekarang. Setiap kali lu jagain angle ini. Lu gak bisa miss lagi. Harusnya. 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 Tapi itu kan gak mungkin selalu terjadi dong. Gak mungkin selalu sekonsisten itu dong. Iya. Gak masalah. It's okay. Yang penting sekarang lu jadi lebih ngerti. Cara ngenahan angle disini. Lu gak bisa terlalu tipis. Dan. Masalah di orang. Itu banyak yang. Overpede kadang-kadang. Overpede nya apa. Ah bisa lah. Gua bunuh dia. Angle nya. Ternyata reaction time nya lemot. Jadi. Tiap kali ada yang nge swing disini. Gak pernah kena. Nah. Sekarang at least lu. Tahu. Crosshair lu tuh harus disini. Berarti ya. Ya. Itu pun kalo lu berdirinya disini. Ya kan. Kalo lu berdirinya disini. Beda lagi. Gak. Coba ya. Coba ya. Let's say lu aim nya tetep disitu. Tapi posisinya berdirinya disitu. Oke. Oke. Si. Si. Tuh. Beda kan. Beda. Si. So. Gimana caranya lu tau. Berdiri dimana. Angle yang lu tahan itu dimana. Dan lu bisa konsisten ngebunuh siapapun yang ngeswing. Lu harus main banyak banget. That's why this game is hard man. Kalo lu mau go pro ya. Kalo lu mau go pro di game ini. Hal-hal sekecil ini. Angle nya sama. Tapi beda berdiri aja lu udah langsung beda. Crosshair placement ya. That's what's tiring. Itu yang bikin capek. Dan itu yang bikin pro player kadang-kadang burnout. Karena banyak banget yang harus dipelajarin. Ya gak. Ya. Dan ada map baru. Ada agent baru. Ada cara baru untuk nge-clearing angle. Bisa di flash. Bisa di smoke. Macem-macem banget kan. But yang bisa kita lakuin apa ya. Kita usaha. Lu selalu upgrade ilmu lu. Kayak contoh hari ini lu ikut private coaching. Berarti seenggaknya lu jadi lebih sadar kan. Tentang perbedaannya jaga angle dari sini. Dan jaga angle dari sini. Sekarang. Ya. Lu tinggal nyesuain aja. Kalo lu berdiri disini. Berarti harus agak sedikit lebih debar. Kalo lu jaga dari sini. Agak tipisnya dikit. Udah. Itulah cara lu improve. Dikit-dikit. Setiap hari. Oke. Oke. Nah. Saran gua. Lu jangan expect hasil cepat. Karena latihan game ini butuh waktu. Gua punya kayak cara pikir kayak begini. Karena gua udah main game kayak begini tuh udah belasan tahun. Tua gua anjing. Jadi. Kalo lu belum main 10 tahun. Jangan terlalu pede. Mungkin lu punya talent. Mungkin lu belajar bisa cepet. Banyak gua yakin pemain-pemain pro yang sekarang tuh cuman main 2 tahun. Tapi udah jago banget kayak anjing. Tapi. Itu pun mereka kerja kerasnya juga kayak anjing. Pasti main tiap hari 12 jam. Mikirinnya kayak beginian nih. Percaya ga lu? Pro player-pro player yang bertalenta. Itu yang muda-muda itu. Itu mainnya kayak gini nih. Dia mapping. Sambil main. Tiap hari tuh sambil mikir. Ini. Oh. Ternyata angle-nya kayak gini. Gak boleh nih. Ronde ini salah. Ronde berikutnya dia udah benerin. Oh. Itu. Tapi. Di pemain-pemain yang masih casual. Kesalahannya tuh bisa diulang sampe beratus-ratus kali. Baru akhirnya belajar setelah main 3 bulan. Lu ikut private coaching. Semua kesalahan lu langsung gua benerin sekarang. Lu gak usah ulang lagi kesalahannya. Oke. Nah abis ini tinggal lu perbaiki. Tinggal asah lagi skill lu. Udah. Selesai. Pasti ilmu lu bakal keupgrade. Oke. Oh iya. Sama. Misalnya. Eh. Kemarin gua bagus banget. Tiba-tiba hari ini. Ayo gua jelek banget. Secara konsisten ini gimana? Itu. Itu. Itu masalah besar juga untuk pemain pro bahkan. Konsisten itu emang susah. Jujur konsistensi dari segi aim. Menurut gua masalahnya bukan di aim. Masalahnya itu kadang-kadang lu. Yang biasanya. Misalnya lu mainnya lagi bagus hari ini. Ya. Menurut gua yang bikin bagus itu adalah lu punya decision making. Positioning. Timing. Sedangkan besoknya lu bau. Kenapa? Karena lu gak sempet nembak. Lu nge swing dikit mati. Lu nge swing dikit mati. Dan itu bukan di aim berarti masalahnya dong. Kalau lu gak sempet nembak udah mati. Berarti masalahnya di positioning. Timing. Sama lu. Control dan segala macem ya. Jadi. Aim harusnya bisa konsisten. Selama lu gak bener-bener shaky ya. Kayak kayak. Misalnya bener-bener geter tangan lu hari ini ya. Mungkin itu bisa berpengaruh ke aim lu yang jelek. Tapi menurut gua yang lebih berpengaruh itulah hal-hal yang tadi kita bahas selama coaching session hari ini. Up control. Positioning. Bad angle. Good angle. Crosshair placement. Gitu-gitu. Itu yang bakal bikin lu lebih konsisten. Jadi gak usah terlalu pusingin aim. Aim itu emang. Bakal ada aja. Lu punya aim juga bakal terus membaik gitu loh. Selama lu main. Selama lu improve. Apalagi kalo lu improve hal-hal kecil yang tadi. Itu sih. Lebih fokus disitu aja. Oke. Cool. Ada lagi sebelum kita tutup hari ini? Udah kayaknya itu aja deh. Dulu ya. Oke. Sip. Nah ini nanti private coachingnya gua klip. Potongan yang satu jam ini. Nanti gua kirim ke lu linknya. Mungkin nanti gua upload juga ke YouTube ya. Oke. Tunggu aja. Nanti gua kasih link. Oke. Oke. Suna. Thank you so much man. Thank you udah daftar private coachingnya. Semoga berguna. Semoga bermanfaat. Semoga makin seru main Valorant ya. Biar ringnya naik. Sekarang plat dua ya? Plat dua. Gak mainin lagi takut turun. No 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 no. Oke. Sedikit sebelum kita tutup. Mental lu penting. Nih. Kalo lu mau jago Suna. Jangan mikirin mau jago. Kalo lu mau jago. Pikirin gimana cara mainnya lebih bagus setiap hari. Oh oke oke. Jangan takut kalah. Jangan takut turun rank. Gak usah pusingin rank. Lu main-main aja. Yang penting lu enjoy. Sumpah. Dengan mindset kayak gitu. Jauh lebih gampang naik. Saya sama gue. Oke. Santai aja. Bawa santai aja. Alright. Cool. Good luck. Semoga gua bisa liat lu naik rank ya. Atau minggu depan mungkin udah immortal kali. Siapa tau ya kan. Nanti update gua kalo ada pertanyaan. Atau lu pengen nanya sesuatu yang tadi ga sempet lu tanyain. Nanti kasih tau gua aja di discord. Baru nanti kita bahas. Oke. Alright. Cool. Thank you. Suna. Good luck. Have fun dude. Bye bye. There you go. So itu dia. Private coaching kita bareng sama si Suna. Emang agak panjang. Dan jujur. Gak gampang ya guys ya. Yang namanya belajar Valorant atau game kompetitif kayak gini. Karena emang banyak banget hal-hal kecil yang perlu di improve terus menerus setiap hari dan setiap kali kalian main. But gua yakin kalo temen-temen emang pengen main game ini dan pengen jago di game ini. Pasti bisa belajar dan semoga video-video gua bisa membantu. So again. Gua harapin temen-temen bisa support gua. Gak perlu bayar gak perlu membership. Like. Subscribe. Itu aja yang ngebantu banget. And ya. Semoga bermanfaat. Gua juga streaming di Twitch. Hampir setiap hari gua bakal usaha streaming sebanyak mungkin. So jangan lupa untuk tune in juga di Twitch stream. Biasanya sih malem. Kalo mau tau jam persisnya tinggal follow Instagram gua nanti update-nya ada disitu semua. Okay. So thank you again guys yang udah nonton. And I'll see you guys in the next video. Bye.